Intro Update Pembangunan Banten International Stadium Saat ini kita akan membahas perkembangan pembangunan Banten International Stadium ya Sebelumnya pemerintah Provinsi Banten Secara resmi menamakan Banten International Stadium Sebagai nama stadion di kawasan Sports Center Di Kecampatan Curug, Kota Serang Yang dibangun dengan standar FIFA Asosiasi Federasi Sepak Bola Internasional Terlihat kerangka dan atap sudah dilakukan Pemasangan secara bertahap Jika dihitung pembangunan stadion ini cukup cepat Yang mana stadion dengan biaya pembangunan kurang lebih 874 miliar tersebut Diharapkan rampung dan bisa digunakan pada awal tahun 2022 Hingga November 2021 ini Target sudah mencapai 80% Sebagai informasi pembangunan stadion sepak bola ini Melibatkan 800 orang pekerja Dengan menerapkan disiplin protokol kesehatan yang ketat Dimana setiap karyawan yang masuk dilakukan screening Dan untuk luas bangunan ini Kira-kira 78.116 meter persegi Nantinya ada 5 lantai Terlihat bangku atau kursinya Yang kapasitasnya kurang lebih sekitar 35.000 orang Sudah dilakukan pemasangan secara bertahap juga Kemudian untuk rumput Ini sudah nampak menghijau Dan pemeliharaan rumput juga tengah disiapkan Nantinya stadion ini akan dilakapi Lintasan atletik dengan 5 lintasan lari Karena umumnya stadion yang dibangun Pemda biasanya juga multifungsi Untuk kegiatan lainnya Dan sudah dilakukan pengaspalan dasar Untuk trek larinya pada sisi lapangan stadion Dan stadion ini juga bakal dilengkapi Dengan venue-venue olahraga lainnya Terima kasih Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya